Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel Syahla Lisa Pamili Channel yang menyajikan dan memberikan informasi sekitar tempat wisata, kuliner, dan penginapan Dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe Nah kali ini kita akan mengajak kembali jalan-jalan secara virtual Yakni di Minimania Lembang Yang beralamat di Jalan Raya Lembang No. 165 Gudang Kahuripan Kecematan Lembang, Bandung, Jawa Barat Atau tuliskan di Google Map dengan mengetikan Minimania Lembang Maka akan diarahkan ke tempat wisata ini Tempat wisata ini cukup memiliki parkiran yang luas Dan dimungkinkan bis pun bisa masuk ke area parkir ini Wisata ini buka pukul 9 pagi sampai dengan pukul 18 Dengan harga tiket masuk sebesar 25.000 rupiah Kemudian jika kita mau masuk ke Taman Sakuranya, tambahan tiket sebesar 20.000 rupiah Tetapi tersedia juga tiket gabungan sebesar 35.000 rupiah Bisa masuk ke Taman Sakuranya serta ke miniaturnya Wisata ini terhitung masih baru, buka bulan April 2023 Dan ternyata masih satu naungan dalam Chimori Group Nah di tempat wisata ini berisi berbagai landmark wisata dunia Berbentuk mini yang bisa kita eksplor di setiap sudutnya Saat masuk ke area ini, kita disuguhkan dengan berbagai miniatur landmark dunia Dengan memiliki 50 miniatur yang bisa kita jadikan sebagai spot foto yang keren dan instagramable Dan yang pertama kali kita kunjungi adalah Taman Sakuranya di Minimania Jadi kita tidak usah jauh-jauh ke Jepang Hanya untuk buat foto di Kyoto Jadi cukup di Taman Sakuranya Minimania saja Nah ketika kita masuk ke Taman Sakuranya ini Serasa benar-benar di Jepang Di sini kita disuguhkan dengan pohon sakura buatan Serta landmark lainnya layaknya di Jepang Meskipun buatan, tapi bunga sakura di sini benar-benar mirip sekali dengan yang aslinya Sehingga mungkin orang mengira kita berada di Taman Sakura di Jepang Nah ini dia spot foto yang mencuri perhatian para pengunjung Karena salah satu ikonik Jepang yang memiliki spot foto yang keren dan instagramable Nah di dalam Taman Sakura terdapat area Dan ternyata itu pun spot foto untuk dokumentasi dengan background sakura Jadi benar-benar memperhatikan detail di setiap bagian area dengan fungsinya masing-masing Nah di Taman Sakura ini pun terdapat wahana permainan Seperti komedi putar, panahan, serta memberi makan unggas Dan yang paling menarik adalah Skyride Dengan rel melayang dan dihargai dengan harga tiket Rp15.000 Sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan luas area yang ada di Minimania ini Dan di Taman Sakura pun disewakan kostum baju Jepang dengan harga Rp25.000 Jadi bagaimana tertarik tidak masuk ke Sakura Fak di Minimania ini? Dan tempat yang kedua yang akan kita puteri adalah Taman Miniatur yang ada di Minimania Disambut dengan bendera dari berbagai negara Yang mana miniatur landmark negaranya akan kita temui di Taman Miniatur ini Sebetulnya di Minimania ini areanya tidak terlalu luas ya Sehingga bisa kita puteri secara keseluruhan area di Taman Minimania ini Nah diawali dengan Lotus Temple Salah satu miniatur yang ada di India Dan ini benar-benar mirip dengan yang aslinya Kalau yang ini salah satu ikonik dari Singapura Yakni Marleyan Yang memang menjadi salah satu spot yang keren dan Instagram mebel Jadi kita tinggal ambil gambar yang benar-benar mirip seperti di Singapura Lalu selanjutnya ada patung Liberty Salah satu ikonik yang berasal dari Amerika Serikat Nah sekarang kita beralih ke Australia Ada Sydney Overhouse Dengan memiliki struktur bangunan yang unik serta estetik Jadi dengan memutari kita peran lahan di area Minimania ini Dengan berbagai miniatur dari berbagai negara Maka sebetulnya kita bisa melihat daripada ikonik-ikonik yang ada di berbagai negara di dunia Tonton terus videonya dan kira-kira miniatur mana yang memang pernah kita kunjungi Atau mungkin salah satu miniatur yang ada di Indonesia pun Kita belum sempat mengunjunginya Yuk kita lihat kembali miniatur-miniatur yang ada di dunia ini Dan siapa tahu mudah-mudahan kita bisa berkunjung Ke salah satu negara yang miniaturnya ada di Minimania ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain kita bisa melihat miniatur Juga kita bisa menikmati Minius Dance Dengan tarian yang disajikan manusia kurcaci di saat jam opening Hanya saja karena kita datangnya sore sehingga kita tidak bisa melihat keramaian Dan di taman miniatur juga terdapat dan tersedia kereta mini loko Dan ini pasti disukai anak-anak ya Ketika anak-anak datang ke sini pasti senang banget Untuk berkeliling dengan menggunakan mini loko di area minimania ini Tentunya kita banyak mendapat keuntungan dengan harga tiket yang terjangkau bisa keliling dunia seharian Oh iya tiket yang kita dapatkan itu bisa kita tukar dengan minuman yang tersedia di stun minimania di tempat miniatur ini Nah jadi tempat ini cocok sekali untuk membawa keluarga terlebih lagi anak-anak Karena memang selain bermain dan berwisata Juga bisa mengedukasi untuk mengenal landmark ikon negara-negara di dunia Dan terakhir kita bisa membeli oleh-oleh serta cindera mata yang ada di minimania lembang ini Dan disini tersedia banyak sekali produk-produk daripada Cimori Karena memang wisata ini satu grup dengan Cimori Demikian kita mengajak jalan-jalan secara virtual di minimania lembang Semoga bisa menjadi salah satu referensi tempat wisata di saat berlibur Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!